Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan telah hadir tepat di depan saya adalah Unikit UK828 Nah secara detail dan desain Mobil ini saya kategorikan sebagai Mobil berukuran besar berkelas biasa ya kan Ini produk baru coy Jadi Wah banget nih ya Kita pertama dikasih kesempatan untuk mereview ya kan Dan secara keseluruhan dan detail Mobil ini saya kategorikan sebagai Mobil berukuran besar berkelas biasa Secara dimensi mobil ini memiliki panjang 140 cm Lebar 90 cm Dan tinggi 95 cm Wow cukup besar ya Dan dari desain juga sangat Sangar seperti ini kan Kompleks banget pokoknya Yuk kita simak apa saja fitur yang telahkan mobil ini Yang pertama itu berbahan dasar plastik seperti ini kan Ini keras nih ya Alalah unikit Jadi kalau untuk materialnya itu sendiri nih Nggak usah diragukan lagi ya alalah unikit Sayang warnanya itu tidak terlalu Glossy jadi lebih ke arah Merah dok Ya nggak ngerti deh Karena mungkin untuk kesangaran mobil ini sendiri ya kan Dan memang mobil ini tuh Sangar banget nih kan Menghasilkan ketampanan seperti ini Wow Sangar banget deh ya pokoknya Secara desain saya kurang tahu nih kan Yang pasti ini fantasy car ya Tapi Kalau dilihat dari detail sininya nih Ada gambar unta Sepertinya ini mobil gurun pasir Ah masa sih Wess Nggak ada masalah Nggak ngerti juga ini mobil apa Yang pasti ini mobil sangat oke kan Nah Kita lari ke bagian samping Sayang ini masih dilengkapi Hanya dengan ban plastik seperti ini ya kan Dilapis strip karet seperti ini Ya Lihat harganya yang ekonomis Cukup Puas sih Karena kalau misalnya ini diganti dengan ban karet Pasti auto jadi mahal Dan detail kecil yang sangat saya suka disini adalah Ini kan Walaupun ini cuma pemanis aksesoris biasa Tidak ada fungsi Tapi jadinya tuh mobil ini tuh keren banget nih Kayak gini kan Wow Jadi kalau orang lihat pertama kali tuh Wow Pairnya keluar-luar nih Menyalah menonjol-nonjol Udah asyat banget deh pokoknya ya Serta pintu yang bisa dibuka ke samping seperti ini kan Ke atas ya Eh maaf Bukan ke samping Ke atas Seperti ini Nah oke ya kan Untuk Misalnya sendiri Tidak ada masalah ya Karena ini mobil bugi Jadi Untuk tinggi dan lebar Saya nggak masalah Karena emang desainnya tuh harus seperti itu ya kan Kita lari ke bagian Kabinnya sendiri Ini untuk dua penumpang ya kan Nah Dilengkapi dengan dua seater seperti ini Terpisah Serta Seat belt tiga titik seperti ini Satu Dua Dan tiga di bawah Wow Dasyat banget ya Kita coba untuk jengkali Satu Dua Dua setengah Dan cukup oke nih Untuk dua penumpang Dan Sangat disayangkan Ini masih berbahan dasar plastik ya kan Tapi jangan banyak komplain Karena emang ini tuh mobil Untuk ukuran kelas ekonomik Jadi ya Dengan fitur yang sangat lengkap Dan harga yang sangat ekonomis Menurut saya tuh Sudah cukup Banyak banget Dapet gini Kita tuh menang banget Di beli mobil ini ya Jadi Tidak perlu Banyak ya Kenapa nggak ini Kenapa nggak ini Kenapa nggak begitu Jadi Ya Dibalikin lagi Budget ini tuh mobil ekonomis Ya kita coba untuk menyalahkan Nah Saya suka lagi nih kan Disini karena ini mobil Fitur terbaru Dan Mobil terbaru Dan fiturnya pun Baru banget nih ya kan Sudah dilengkapi dengan main unit Seperti ini kan Lengkap banget nih Ada disini Tombol power Musik ABC Lampu Untuk swing ayun Dan maju mundur Coba untuk menyalahkan Wow Ini nyala nih Jadi Ini nanti kalau digas Kayaknya gerak nih Visualnya tuh jalan nih Ada disini nih Dasyat deh ya Oh iya saya lupa Untuk stirnya sendiri nih Ringan banget ya kan Jadi Tapi Ini banget ya Nggak kenceng Tapi nggak ada masalah sih Karena emang stirnya tuh ringan banget Disini untuk Tombol kelakson Dan disini untuk musik ya kan Serta Untuk pedal gas Ada disini kan Dan Sayang Apa Pedal gasnya tuh Nggak center ya kan Jadi lebih ke arah kanan Seperti ini Tapi nggak ada masalah sih Karena kalau misalnya nanti Ada penumpangnya pun Penumpang akinya disini Dan pengemudi Kaki satu disini Dan satu disini Agak menjorok ke arah Kursi penumpang Tapi tidak ada masalah Masih cukup nyaman Dan masih oke saja kan Untuk stirnya sendiri Ini berada di sebelah kiri ya kan Jadi Di sebelah kiri pengemudi Oke Nggak ada masalah Dan saya jelaskan lagi Ini untuk tombol Kelakson Dan ini tombol musik ya kan Dan untuk musiknya sendiri Ini Keren juga nih Suara bassnya tuh dapet Pokalnya juga ada Dan twitternya tuh Berbesis Dan sangat oke banget nih Ketika dipulkan volumenya Ini sangat nyaring banget nih kan Yuk kita simak lagi Apalagi nih Yang ada di main unitnya ini Ini tuh ada tombol musik Mungkin untuk penggantian Modul dari musik ke bluetooth Atau USB ya kan Jadi sudah ada Slot USB Tidak ada micro SD Tapi sudah ada Slot out juga ya Ini untuk musik ABC pembelajaran Serta ini untuk Lampu nih Oh ketika ditekan lampu Ini menyalah nih kan Tombol Apa Gambar Lampu ini menyalah nih Ini Lighting mode 1 Oh lighting mode 1 Dan mode 2 Jadi ada 2 mode ya kan Turn off light Jadi Keren juga nih Jadi Ketika kita pencet Itu nanti ada Voice Komen yang Ngomong Serta Ini tuh Tombolnya menyalah semua nih kan Udah siap banget ya Kita coba untuk maju Ini Dan ini untuk mundur Forward Forward Oke Keren banget Kita coba untuk swing Ayun Baby Deluxe swing Dan untuk swing Ayunnya tuh Begini nih kan Jadi tidak cuman Sekedar jadi mobil-mobilan Ini tuh bisa jadi juga Untuk swing Ayun Dahsyat banget ya Pokoknya paket lengkap Dan komplit banget Untuk harga yang sangat Tekonomis Dan Ukuran yang sangat Jumbo ini Serta tampilan yang Sangat kece ini Wow Ini udah wajib banget Kudu beli nih Untuk para jagoan juragannya Kita lari ke bagian Perlampuan Nah lampunya tuh Ini terang banget ya kan Menyalah di atas Seperti list Seperti ini Serta Lampu di bawah Biru seperti ini Dua varian warna ya kan Di atas Lebih ke arah putih Ke kuningan Dan di bawahnya tuh Pool biru seperti ini Kita lari ke bagian Depan Di atasnya itu Ini sudah ada lampu Pemanis seperti ini kan Kece banget ya Dan ini tuh ada Bisa dirubah nanti Dua mode seperti ini kan Nah Jadi Strobo kayak gini ya kan Clap clip Oh oke banget deh Kece banget Dijamin nanti Anak-anaknya tuh Dijamin auto ganteng Nanti kamu pakai mobil ini Untuk stop lampnya sendiri Sudah pula LED Seperti ini ya kan Sama seperti di depan Hanya ada list di atas aja Tidak ada di bawah Tapi tidak ada masalah Dan cukup oke juga Wow Untuk kepraktisan Kita coba Oh Sangat praktis nih ya kan Jadi tinggal Walaupun tidak ada Besi penopang disini Tapi ini tinggal Langsung diangkat aja nih Kalau misalnya nanti habis aki Atau Si jagoannya Tidak mau pakai mobil ya Karena mungkin juga diangkat Untuk ukuran seperti ini Dan Untuk dapur pacunya sendiri Dilengkapi dengan Empat gearbox kan Wow Empat WD Dan Tidak ada masalah Untuk medan seperti apapun ya Pasti dilibas Karena empat WD nya ini Serta aki 12V 7Ah Sangat disayangkan Akinya masih kecil ya Tapi Saya Tekankan kembali Karena ini Paket ekonomis Dan sangat maksimal banget Jadi Dengan harga segitu Cukup wajar Dan sangat fantastis Dengan Harga segini Bisa dapat mobil yang berukuran Seperti ini Dan fitur yang sangat Melimpah seperti ini Serta tidak lupa Untuk pengendali jarak jauh Sudah dilengkapi dengan Remote 2.4GHz Seperti ini kan Sangat biasa Tapi tidak ada masalah Dan Untuk pengaturan percepatan Ini tidak ada ya kan Tapi secara detail Dan Apa Dan Spek ini tuh lengkap banget ya Kita coba untuk pencet maju Seperti ini Oh iya kan Jalan kan Dasyat banget nih Jadi visualnya tuh Mantep banget nih Tidak ada tombol percepatan Hanya ada di remote Tapi Oh ini paket lengkap banget ya kan Tersedia di seluruh toko main Akila Yaitu Varian warnanya sendiri Ada merah Hijau Dan putih ya Kalau saya enggak salah Yowes langsung aja Di order Untuk nomor whatsapp Dan info pemesanan Saya Simpan di link deskripsi Untuk pertanyaan Seputar mobil ini Silahkan langsung Comment saja Jangan lupa Like and share Dan Nyalakan tombol lonceng ya kan Sekian video dari kita Wassalamualaikum Bersambung Bersambung Bersambung